Terus aku tarik mundur lagi, awalnya gimana? Ternyata adalah pas aku umur... Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Nama Mersyanda atau yang kerap di Sopacaca Kembali lagi ramai diperbincangkan setelah comeback to dunia entertainment Sebelumnya, Sopacaca menderita penyakit sehingga memutuskan untuk hengkang dari industri hiburan Nah, sekarang ini guys, ternyata Sopacaca kembali lagi dalam sinetron barunya Jangan salahkan aku selingkuh Hmm, kita kepoin saja kali ya kehidupan asmaranya ya guys Yuk, ini dia 5 Pria Yang Sumpat Jatuh Kepelukan Mersyanda Ba Imbuong Mersyanda dan Ba Imbuong dipertemukan melalui sebuah sinetron berjudul Benci Bilang Cinta Sinetron yang katanya memiliki kemiripan dengan drama Korea ini sukses membuat Jin Lok, Cha Cha, dan Ba Imbuong Sayang, hubungan mereka hanya bertahan selama satu tahun saja Aktris dan penyanyi Mersyanda mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur tak menikah dengan aktor Ba Imbuong Dalam sebuah icara, Mersyanda mengaku bahwa hubungannya dengan Ba Imbuong sempat meninggalkan trauma Pernyataan Mersyanda ini kembali menjadi sorotan di tengah berita perceraian model Ba Imbuong dengan model Paula Verhoeven Yang baru-baru ini diajukan ke pengadilan agama Jakarta Selatan Mersyanda kemudian menjelaskan bahwa dirinya memiliki insting kuat Dalam membedakan orang yang serius dan hanya sekedar bercanda Meski demikian, pengakuan Mersyanda ini sempat membuat heboh dan menjadi perbincangan publik Terutama karena saat ini Ba Imbuong sedang dalam proses perceraian dengan Paula Verhoeven Ben Kasiavani Lepas dari Ba Imb, dua tahun kemudian Caca terlihat menggandeng VGMTV yang tengah naik daun saat itu Ben Kasiavani Hubungan mereka bisa terbilang sangat mesra dan bertahan lama Hingga pada akhirnya menikah pada tahun 2013 Sayang, pernikahan mereka hanya berjalan beberapa tahun Mereka memutuskan bercerai karena alasan ketidakcocokan Sementara itu, hak asu anak mereka, Sienna, berada di tangan Ben Artis Mersyanda mengaku semakin dekat dengan anaknya setelah putri Ben Kasiavani besar Diketahui, Mersyanda mempunyai seorang anak dari pernikahannya dengan Ben Kasiavani Selama ini, putri Mersyanda berada dalam masuhan Ben Kasiavani setelah keduanya resmi cerai Mersyanda bongkar alasan tidak berebut hak asuh anak dengan mantan suaminya Ben Kasiavani Meskipun sempat khawatir akan kehilangan ikatan dengan Sienna Ia bersyukur bahwa hubungan mereka semakin dekat seiring waktu Reynolds Effendi Reynolds yang merupakan mantan gitaris slang tersebut Disebut-sebut sebagai orang ketiga penyebab percaraan Ben dan Mersyanda Namun hal itu dibantah Reynolds dan mengatakan hubungan mereka sebatas teman kerja saja Kali itu, Reynolds membantu Chacha yang akan mengeluarkan album Kabar kedekatan Reynolds dengan Chacha yang sedang menjalani proses percaraan dengan artis peran dan pembawa acara Ben Kasiavani Merebak ke dunia maya Menurut Reynolds, kedekatan mereka terjadi hanya ketika mereka mengerjakan single berjudul Kamu Namun, ia mengaku sudah mengenal lama Chacha Reynolds hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Chacha Sebagai sesama artis musik, ia memuji Chacha sebagai penyanyi Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini Agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang berita heboh Egy John Egy dan Mersyanda memang sudah dekat sejak tahun 2004 Saat itu, mereka membintangin sinetron yang sama Yakni, kisah sedih di hari Minggu Sayang, hubungan mereka saat itu hanya sebatas teman kerja saja Walaupun banyak yang bilang cocok Lama tak terdengar kabarnya Tiba-tiba saja, Egy dan Mersyanda terlihat sering bersama Dan mengunggah foto berduaan di Instagram Usut-penyusut mereka berpacaran pada awal tahun 2015 Sayang, hubungan mereka berakhir beberapa hari lalu Karena alasan belum siap diajak ke jenjang yang lebih serius Mersyanda mengaku tak terlalu menjadikan Egy John sebagai sosok yang spesial Ia bahkan menyemukan Egy seperti semua orang terdekat dalam hidupnya Menurutnya, ia tak mau membeda-bedakan siapapun yang dekat dengannya Bintang sinetron bida dari itu yakin Semua yang dekat dengannya adalah sosok yang mempunyai pengaruh Pria berinisial GS Kabar berpisahnya Mersyanda dan Egy John Baru beredar beberapa hari yang lalu Sosok pria berinisial GS Ditengarai menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka Belum diketahui secara pasti siapa sebenarnya GS Dan banyak kabar beredar bahwa inisial GS adalah Jai Suta Putus dari Egy John Mersyanda terlihat menggandeng laki-laki baru Bernama Jai Suta Hubungan mereka terkuak setelah keduanya mengunggah foto bersama Di laman Instagram dengan caption romantis Sayangnya hubungan mereka gak bertahan lama Dan memutuskan untuk menjadi teman baik saja Mersyanda mengungkapkan bahwa Jai harus bekerja di New Zealand Sedangkan dirinya juga memiliki pekerjaan di Indonesia Mereka pun memutuskan hubungan ini baik-baik karena sama-sama gak kuat Jika harus menjalani hubungan jarak jauh alias LDR Dalam sebuah kesempatan Mersyanda dihujani pertanyaan sejauh mana kedekatannya dengan Jai Suta Mantan istri Ben Kasyopan itu berkata Bahwa pria tersebut tak lain adalah sahabatnya Mereka sepakat untuk membatasi hubungan dalam jalur persahabatan Karena Mersyanda dan Jai sama-sama atau bisa melakoni pekerjaan jarak jauh Seperti diketahui Jai bekerja di sebuah perusahaan di New Zealand Terima kasih telah menonton!